Bisa memahami gak, ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jim buang anak. Heboh dan menjadi viral, dalam video yang sudah tersebar di media sosial dan menjadi training topik ini, Edi Mulyadi menyebutkan Kalimantan tempat jim buang anaknya. Dalam video tersebut, disebutkan oleh Edi Mulyadi bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan yang disebutnya sebagai tempat jim buang anak. Selain itu, Edi Mulyadi menyebut pasar bagi ibu kota baru adalah kuntil anak dan genderowo. Edi Mulyadi menertawai salah satu orang yang memberikan suaranya dan berteriak bahwa hanya monyet yang mau menjadi warga ibu kota baru. Terima kasih telah menonton!